Sekarang salah kapra berikutnya adalah Penghasilan itu Yang bukan nominalnya lagi Bukan yang diterima lagi Tetapi sisanya berapa Oke Cak dulu Yang penting wani Kita sama hitam pak Siap Ada merahnya Pak Ganjar tenang Pak Ganjaran lu ya Merah hitam Pak Ganda Kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang kecerdasan keuangan Ini sangat penting untuk Anak-anak milenial Atau anak-anak gen Z Sangat-sangat penting Nah Pak Edi Susanto Kecerdasan keuangan itu Melibatkan empat kantong pak Ganda Kantong masuk Kantong belanja Ya tau Kantong aset Dan kantong Liabilitas Pemasukan Pengeluaran Terus ini yang jadi produktif pak Nah ini yang bikin kaya itu yang kantong aset ini Aset ya Gabilitas itu hanya tampak kaya Terus Satu persatu akan dibahas pak Ganda Dan kali ini kita akan bahas Kantong pemasukan itu Dari mana saja Alirannya Kita langsung panggil aja Langsung lah Bapak Edi Susanto Rapun Dari mana saja Sampai Dari Sampai Dari Bapak Edi Susanto Sampai Dari Wah ya Sampai Dari Sampai Dari Salam Dari Silakan ada tiga hal yang selalu menyertai kita yang pertama adalah pikiran kita yang kedua adalah perasaan kita dan yang ketiga adalah uang kita woi yes jadi uang itu selalu menyertai kita pikiran perasaan dan uang kita kadang kalau kita bekerja luar kota jauh dari pasangan tetap bareng sama uang gitu ya Oh ya mestilah Pak setiap kali kita bangun tidur itu sudah berurusan dengan uang permasalahannya adalah apakah ketika bangun tidur kita mengeluarkan banyak uang atau kita menerima banyak uang Oke biasanya kalau otomatis ya kita bangun tidur sudah keluar banyak uang anak sekolah minta sanggup ya 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 kemudian nanti kita sarapan juga mengeluarkan uang nah bagaimana kita bisa mengimbangi bahkan melebihi setiap kali bangun tidur jumlah uang yang kita hasilkan itu jauh lebih besar daripada gitu ya yang kita keluarkan saja ini kalau hanya berpikir tentang uang aku sudah ya Pak sudah jadi sebelum aku nyangoni bocah itu tak dulu tiktokku untuk penjualan terasa kalau nggak ada nggak bisa ngoni iya 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 nggak lanjut lagi bahkan nanti sampai pada level levelnya investor kita tidur pun tetap dapat uang tidur pun uang terus mengalir ya sebenarnya itu posi tembalan suka itu sudah banyak yang begitu ya iya iya pun uang tetap mengalir yang penting yang pos disitu itu storanya tidak mantap Oh cacau kalau kita nggak punya modal nggak punya warisan yang besar kita harus terus mengasah kecetasan finansial yang tadi sudah disebutkan di awal sama Pak Jumala bahwa kecetasan finansial itu bagaimana kita memahami aliran keuangan kita di dalam keempat kantor kantor penghasilan kantor pengeluaran kantor aset liabilitas nah aliran uang kita secara konsisten untuk jangka panjang itu nanti akan menciptakan nasib kita apakah kita menjadi orang miskin kalau aliran keuangan kita itu dari penghasilan pengeluaran penghasilan pengeluaran itu saja itu saja tidak ada yang kebawah sama sekali ya jadi miskin itu bukan jumlah nominal penghasilan anda tapi selisihnya babuk atau tidak kalau penghasilan 5 juta bisa punya selisih 1 juta ditabung itu lebih kaya daripada penghasilan 20 juta tapi pengeluaran 20 juta cuma tanpa kaya yang mana tanpa kaya yang 20 juta karena makanya bajunya kendaraannya pasti lebih mahal yang 20 juta dibandingkan 5 juta tapi nyata kayanya jika yang 5 juta tadi bisa punya sisa 1 juta rutin ditabung disinvestasikan itu nyata makanya yang 5 juta jadi kalau aliran keuangannya adalah kanan kiri kanan kiri kantor kanan kiri itu miskin nah kemudian kalau kanan kiri bawah kiri itu namanya kelas menengah tadi disinggul sama Pak Jumala yang liabilitas ini adalah tampak kaya-kaya liabilitas ini adalah kemewahan boleh dan boleh tapi jangan langsung dipenuhi harus kita memenuhi dulu ini aliran yang ketiga kanan kiri terus ke kanan kawasan penghasilan pengeluaran ada sisa masukin ke aset aset-aset produktif ya Pak ya memberikan tambahan penghasilan secara pasif ke kantor luar biasa sampai pada titik aset kita sudah memberikan penghasilan lebih besar daripada penghasilan kerja kita kita bisa berhenti dari keharusan bekerja ingat ada kata-kata keharusan bukan berhenti bekerja tapi berhenti dari keharusan bekerja karena saya yakin orang yang masih hidup setua apapun masih ingin bekerja tapi sudah tidak bagus lagi artinya bekerja sudah tidak bukan motif ekonomi lagi bukan cari penghasilan lagi walaupun dapat penghasilan dikirimkan hanya untuk apa aktualisasi diri misalnya Pak Tanda sama saya atau kontribusi misalnya Pak Jumala itu nanti harus kita betul-betul pahami dan kita praktekkan secara konsisten bagaimana kita berjuang dengan penghasilan yang ada saat ini dan perlu kita tingkatkan kita harus dari kanan atas ke kiri atas terus ke kanan bawah kita harus konsisten seperti itu nanti kita akan bernasib seperti orang kaya nah kali ini kita mulai dari kantong kanan atas Pak Jumala kantong kanan atas adalah penghasilan dari mana saja aliran penghasilan itu gitu ya Pak nah sebelum kita bahas dari mana saja aliran penghasilan yuk kita bahas beberapa salah kaprah tentang penghasilan salah kaprah bisa jadi salah paham salah paham itu kalau antara suami istri itu bisa jadi perceraian antara atasan dengan kebawaan bisa jadi pemecatan iya 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 antara mitra bisa jadi putus kemitraan karena salah paham nah kalau kita selama ini salah paham tentang penghasilan kita kita nggak akan kaya-kaya miskin terus miskin terus ini saya sudah catat ini ada 5 ya ya ada salah paham ada 5 ada 5 kesalahpahaman kita tentang penghasilan yang pertama ya banyak orang yang memiliki pengertian salah bahwa pendapatan tetap itu adalah pendapatan yang aman pendapatan tetap adalah pendapatan yang aman jadi kalau dibalik pendapatan yang aman adalah pendapatan yang tetap bisa seperti itu jadi kalau orang cari kerja yang penting dapat pendapatan tetap yang penting dapat kerja tiap bulan mau kerjanya bagus apa tidak tetap dibayar yang penting aman yang penting aman dan itu salah paham itu salah hahaha hati-hati yuk hati-hati jadi 10 orang pelamat ya paling pantas 1 orang kamu mau pendapatan tetap berjuta atau komisi berdasarkan hasil penjualan 9 orang langsung saya pendapatan tetap saya berjuta tetap yang berjuta tetap yang berjuta tetap kebanyakan begitu karena yang suka komisi itu hanya sedikit pak contohnya orang-orang komisi hahaha bahkan bisa jadi 10-10 orang itu boleh tanya berjuta tetap karena mereka punya pengertian punya mindset bahwa pendapatan tetap itu aman padahal yang benar adalah benar kaprahnya ya jadi salah kaprahnya bahwa pendapatan yang aman adalah pendapatan tetap yang benar kaprahnya adalah pendapatan tetap adalah pendapatan yang berbahaya oh pendapatan tetap adalah pendapatan yang berbahaya justru tidak aman tidak aman bagaimana ini good tahap pendapatan tetap itu artinya sama dengan equivalent dengan pendapatan turun i see ketemu baru paham aku Baru paham Mau contoh, paling gampang 2023 gaji 1 juta Yap 2024 berarti gajinya berapa? 1 juta Tetap kok Tetap kan Tapi daya belinya itu menurut Menurut 2023 1 juta itu kata-kala bisa dibelanjakan Dapat 10 item barang 2024 cuma dapat 9 item barang Karena terjadi kenaikan harga Terjadi inflasi Normalnya 5% Itu baru menghadapi inflasi Belum lagi menghadapi Anak-anak butuh susu Anak-anak butuh sekolah Anak-anak maunya isi jidat di loro Jadi Urung-urung yang menghadapi Tunggongnya tuku TV Ini pendapatannya tetap 1 juta Apalagi kalau orangnya kepanasan Kalau tetangga beli pulkas Setiap orangnya tepi lagi Akhirnya beli pukas Jadi pendapatan tetap itu yang benar Yang real adalah pendapatan yang berbahaya Karena turun terus Turun daya belinya Turun untuk mengampu kebutuhannya Betul sekali Jadi kemampuan untuk membelinya itu sudah sangat berkurang Kedua kenapa disebut pendapatan turun Karena apa? Karena tahun bertambah kebutuhan akan bertambah Jumlah anak bisa bertambah Kemudian konsumsi hariannya bisa bertambah Karena anak itu kan sekolahnya naik SMP, SMA, SMPnya ada Dan update-update yang naik Jadi ketika misalkan Tadi pendapatannya sudah tetap Tetapi daya belinya turun Kemudian kebutuhannya naik Pendapatan tetap adalah pendapatan yang berbahaya Karena walaupun nominannya sama Itu nilainya turun Kemampuan belinya turun Inilah salah kaprah Salah tapi Akeh Wong Sing mengalaminya Salah kaprah penghasilan berikutnya adalah daya beli Jadi pendapatan itu jangan dilihat nominalnya Tapi kemampuan belinya Itu penting sekali Kemudian salah kaprah berikutnya adalah jam kerja Jangan melihat penghasilan itu dari nominalnya lagi Tapi dari berapa jam yang kita keluarkan Untuk menghasilkan nominal tersebut Oke Jadi kemarin saya dilaporkan Ya ini ada tentor yang sudah bekerja Dia ngajar 1 jam 20 Minta kenaikan Kalau tidak dinaikan Itu dia akan riset Nah ternyata tidak dinaikan riset Saya berikan pemahaman begini Di Semarang katalah UMK 3 juta Sekarang 3 juta berapa ya? Apa 3 juta ya? Angkat 3 juta berapa ya? Ya 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 Di Semarang UMK 3 juta Ya Itu katakala sehari bekerja itu 10 jam Kemudian 20 hari kerja itu 200 jam Berarti untuk menghasilkan 3 juta Di Semarang membutuhkan waktu kerja 200 jam Kalau kita bagi 3 juta dibagi 200 jam Betemu 15 ribu Orang melihat Perjam 15 ribu? Orang melihat bahwa Bekerja dengan gaji 3 juta Itu lebih besar daripada Ngajar privat dengan gaji 40 ribu per jam Kenapa? Karena melihat nominalnya 40 ribu itu jauh di bawah 3 juta Tetapi orang lupa Jam kerjanya 200 jam Ya 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 jadi kalau misalnya Itu kembali ke anu lagi pak Pendapatan yang aman tadi Iya Pendapatan tetap tadi kembalinya Tapi atau gini pak Mungkin ya ini ya Jadi ternyata bandingnya 40 ribu sama 15 ribu Karena sama-sama sampai jam Ya ini saya 40 ribu per jam Tapi ngajar dia berapa jam Ya itu Pendapatan tetap tadi loh Dia menganggap pendapatan tetap itu aman Pasti gitu loh pak Ini kan gak pasti Tapi 40 ribu Mungkin loh ya Iya betul Nah disini pun nanti Kita kejebak lagi dalam salah kaprah Salah kaprah disini tuh Yang kaitannya dengan jam kerja tadi Ya orang itu pengennya sibuk Iya Pengennya bekerja dalam waktu yang lama Iya Sehingga dia pengen bayaran yang lebih besar Enak Orang yang paham Kamu bekerja lama Ya toh Tak bayar gede Tapi apa Per bulan Makanya para profesional Ya para artis Ya konsultan Pak Bicara dan sebagainya Itu maunya bayaran per jam Iya Dan toh si tig Berapa 4 juta Berapa 4 juta UMK Jakarta Saat jam bos Nah sehingga nanti Kalau kita mau keluar dari salah kaprah Yang kaitannya dengan jam kerja tadi Bagaimana kita meningkatkan Ya bayaran kita Tetapi di sisi yang lain Menurunkan jam kerja kita Ya Kalau kita tidak keluar dari salah kaprah jam kerja Maka ya kita akan terus Ya melakukan kerja lembur Hanya untuk menambah sedikit penghasilan kita Ya Padahal kerja lembur itu Realnya Itu tidak bertambah penghasilan kita Kenapa? Karena kesehatan kita akan berkurang Kenapa? Karena biaya operasional kita juga akan bertambah Itu untuk akumulasi jangka panjang Kerja lembur itu justru membuat pendapatan kita hilang Kenapa? Lama-lama masuk rumah sakit Karena kakek lembur Pak tapi Kesimpulan Pendeknya seperti apa pak Tentang Salah kaprah Salah kaprah atau jam kerjanya Ya salah kaprahnya Salah kaprah jam kerja Jadi kaitannya dengan salah kaprah jam kerja ini Kita harus Produktif Bukan harus sibuk Jadi produktif itu Berapa uang yang kita hasilkan Ya Kalau sibuk itu berapa jam kerja yang harus kita habiskan Ya Dan ngitungnya per jam bukan per bulan Yes Betul sekali Jadi produktif itu Berapa banyak uang yang kau bawa pulang ketika bekerja Oke Ya Jadi orang satu hari ada yang bawa uang 100 ribu Ada yang bawa uang 1 juta Ada yang bawa uang 10 juta Ya Dan seterusnya Ya Jadi yang berbeda-beda tadi adalah uang yang dibawa pulang Ya Ya itu variabelnya Konstantannya tadi Satu hari kerja Katalahan atau 10 jam Ya Nah Itu Dilihat produktifitasnya Nah Kalau sibuknya itu Dilihat Ya Standar orang kerja Misalnya 10 jam Atau 8 sampai dengan 10 jam Ya bagaimana Itu bisa saya susukan Tanpa harus mengurangi Ya Hasil yang saya dapatkan tadi Kalau misalnya bekerja 10 jam Cuma 100 juta Pakai 100 ribu Gimana yang 10 jam itu tetap akan Jadi 5 jam Ya Ya Kalau yang ini gak naik Itu akhirnya produktifitasnya naik Karena kesibukannya diturunkan Ya Ya Pak Edi Coba saya memahami secara Lebih sederhana lagi ya Ya Jadi teman-teman Kalau ngitung gaji Itu kalau orang yang suka sibuk Suka sibuk loh ini Ya Bukan suka duit loh ya Ya Itu adalah ngitungnya gajian per bulan Hmm Nek caro Pak Edi Bukan per bulan Tapi per jam Yes Tapi per jam ini Juga akan terlibat Kasus tidak aman Lihat Pak Ganda Ya Maka yang diambil tengah-tengahnya Pak Itu adalah per hari Nek menurutku Pak Hari Jadi ngitungnya itu per hari Anda itu kerja berapa hari Bayaran biro Ya Karena ke hari yang tersisa Itu bisa dipakai untuk kerja yang lain Yang lain Oke Iya dong Saya kira itu Sehingga ngitungnya ojo per bulan Nek per bulan Gajimu 3 juta Dengan sehari Kamu bayaran misalnya 500 ribu Nek aku milih Ya sidik juga ya Oh enggak ya Sehari 500 ribu Sebulan berarti 50 juta ya Iya Nek aku milih sehari 500 ribu Dengan penghasilan sama-sama 3 juta Iya Berarti sampai yang kerja 6 dino untuk telung juta Loh Pak Tapi enggak aman Tapi kan 6 dino Untuk telung juta Hari yang lain ini bisa dipakai untuk produktivitas yang lain Saya kira gitu ya Pak Betul Betul Jadi tidak amannya Tadi bisa diantisipasi Untuk membuka Rang-rang penghasilan yang lain Lain Justru kenapa orang yang penghasilannya UMK Namun Sewu ini enggak naik-naik Karena dia sudah terlalu sibuk Dengan pekerjaan Kita sempat mikir Bagaimana meningkatkan pendapatan Karena ngitungnya fake sebulan Pokoknya aku kerja itu Bayaranku telung juta Aman Tapi enggak naik-naik ya Itu adalah sebuah kekemanan yang semu Karena tahun depan harus demo biar naik Iya Lekadaya beli turun Kebutuhanmu tambah terus ya Iya Oke lanjut Pak Nah Sekarang salah kapra berikutnya adalah Penghasilan itu Yang bukan nominalnya lagi Bukan yang diterima lagi Tetapi sisanya berapa Oke Mantap Ikus melibatkan 2 kantong Tapi nanti detilnya yang pengeluaran ada sendiri Tetilnya Tetilnya Tapi ini penghasilan itu Bukan lagi berapa yang kamu terima Tapi sisanya berapa Contoh Jadi kalau misalnya penghasilan 3 juta Iya Itu salah kapraannya ngebut 3 juta Salah Penghasilan sesungguhnya itu bukan 3 juta Potongkan dulu misalnya uang less 500 Misalnya Service motor dan seterusnya Itu 500-1 juta Kemudian kebutuhan yang lain-lain itu 1 juta ya 1 juta 500 Sisa 500 Berarti pendapatan yang sesungguhnya adalah 500 ribu per bulan Lupa yang Yang tadi 2 juta 500 kemana Yang 500 itu pendapatannya penggel Bukan pendapatan kamu Kenapa? Kamu setelah ke penggel Yang 500 itu bagi Bukan pendapatan kamu Itu pendapatannya saya Sebagai apa? Pengelola bimbel Itu pendapatan yang punya Kamu belanja beras Kamu belanja minyak Dan sebagainya Nah pendapatan ini Ini 500 Jadi pendapatan sumunya adalah Sisanya berat Karena pendapatan yang dibelanjakan Dari pendapatan kita Itu adalah pendapatan orang lain Salah kapra lagi Bukan 3 juta Tapi 500 ribu Pak ini bisa disebut Teng Humpay bukan? Maksudnya? Teng Humpay itu adalah Bayaran yang dibawa pulang Ya bayar dibawa pulang itu Sesungguhnya 500 tadi Gitu ya? Iya Bukan 3 juta nya Karena 2 juta 500 itu Pendapatan orang lain Ditipkan sementara Sampai pada jatuh tempuhnya Diambil Bengkel Bayar less Bukan kebutuhan pokos jadari Sebenarnya kayak kita itu Setiap kali kita terima pendapatan Itu ada pendapatannya PLN Ada pendapatannya PDIM Karena pada waktunya ditageh Itu sangat tinggal pendapatan kita Pak Genda Pak Tung Desemwaringen itu sangat Menginspirasi saya dalam hal ini Pak Dia menyebutnya adalah Ronsen Keuangan Ronsen keuangan Finansial Ronsen Itu kita nanti akan diminta untuk menyadari Belanja kita ini apa baik? Ya ini Sehingga uang sisa kita ini bisa kita tambahin Menambah uang sisa dengan mengurangi gaya belanja Itu gaya belanja Pak itu Pak Ya betul Yang terakhir Kayaknya dengan salah kapra penghasilan itu tempat Jadi jangan Mengatakan Saya Satu bulan itu dapat penghasilan 4 juta Lebih gede daripada yang disemparang 3 juta Sama saja Kalau ada 4 juta di Jakarta Disemparang 3 juta sama saja Kalau tempat Yang hebat itu kalau Anda punya penghasilan 4 juta di Jakarta Belanjanya ke Semarang yang 3 juta Atau belanjanya ke Pemalang yang paling 2 juta berapa Ya Makanya sering fungikan ya Kalau orang Pemalang itu kerja di Jakarta Seterusnya suruh Pemalang saja gitu Yang asik Yang asik gini bro Kerjanya di Jakarta Belanjanya di Semarang Atau belanjanya di Kudus Pak Mania Nah itu lebih Itu kerjaannya Jakarta Belanjanya di Kudus Oke good Jadi mulai sekarang Kita harus keluar dari salah kaprah penghasilan Ya oke Sekali-kali ini Jangan pernah melihat nominal angka jumlahnya Itu menipu Ya Ya Yang kita harus lihat adalah daya belinya Ya Yang harus kita lihat adalah sisanya Yang harus kita lihat adalah tempatnya Tempatnya Itu kita menghasilkan di mana Kemudian yang harus kita lihat Yang terakhir adalah jam kerjanya berapa Jam kerja Itu yang memang benar kaprah tentang penghasilan Oke Luar biasa Itu salah kaprahnya Salah kaprahnya Terus berikutnya masih ada bahasan lagi enggak? Nah kemudian berikutnya Yang kaitannya dengan penghasilan Tadi singgung Sumber penghasilan kita dari mana Ya Ada empat pintu Ya ada empat pintu Di mana penghasilan kita itu bisa masuk Ya ya Oke Pintu yang pertama Ya Itu bisa masuk lewat pekerja Pekerja itu berarti Mulai Pekerja itu berarti karyawan Karyawan Bekerja ikut orang ya Akut Mulai dari OB Sampai ke Direktur Direktur Ya Mulai ketua RP sampai presiden Bahkan direktur BUNN sekalipun ya Itu masih pekerja Masih pekerja Masih karyawan Karena tadi disiput sama Pak Jumala Atau bangga Bekerja untuk orang Dibayari uang liya berarti Oke Aku pensiun Maka bisa ngomong Di Yen Yora Oke Jadi sumber penghasilan Dari seorang pekerja Tadi tadi disiputkan Pekerja itu berarti Orang yang bekerja Untuk orang lain Bisa untuk perusahaan Ataupun instansi pemerintahan Mulai dari level yang paling bawah OB sampai direktur Dari ketua RT sampai presiden Itu berarti sumber penghasilan Dari keji Plus tunjangan-tunjangan yang lain Itu Pintu yang pertama Pintu kedua adalah Pekerja mandiri Iya Nah Pekerja mandiri Pekerja untuk dirinya sendiri ya Pekerja untuk dirinya sendiri Bos untuk dirinya sendiri Jadi dia menggaji dirinya sendiri Menetapkan tarif untuk dirinya sendiri Yes Iya Iya Untuk pekerja mandiri Siapa mereka? Para profesional Bisa Bisa pengacara Tukang dan seterusnya Notaris dan seterusnya Itu bekerja mandiri Aku tahu Aku saya ingin pengalaman Bekerja untuk diriku sendiri Mereka tersebut Orang-orang spesialis Atau bisa juga Para pedagang kecil Yang kita sebut tukang Tukang Itu bekerja untuk dirinya sendiri Oh Tukang baso Tukang sate Tukang somek Itu wira usaha bukan? Iya wira usaha Tapi dia masih membekerjakan dirinya sendiri Iya Kalau dia tidak masuk Karena masalahnya Iya itu wira usaha Kalau dia sudah punya karewan Namanya bukan wira usaha Yes Karena bukan wira Ya bisnis saja Wira itu pokoknya Dia usaha untuk dirinya sendiri Itu katanya dengan yang tadi Bekerja mandiri Bekerja untuk diri sendiri Nah kemudian berikutnya adalah Pemilik bisnis Ya jadi pemilik bisnis ini Nah betul Wira usaha dengan bisnis owner beda Ya wah good Tadi kalau kembali lagi ke profesional Atau pekerja mandiri Itu berarti penghasilannya berupa fee atau tarif Yes Bukan geji dan tunjangan lagi Yes Dia menetapkan tarif atau fee kepada pelayanan Iya Dari notaris, pengacara, 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 dan sebagainya Arti juga begitu Beda-beda kalau kalian ingat Termasuk trainer ya Pak Termasuk trainer Trainer itu fee atau tarif Yes Oke good Nah kemudian yang ketika tadi Pemilik bisnis atau bisnis owner Ya tadi sudah dikatakan yang punya sistem Punya team atau karyawan Penghasilannya dari profit Iya Profit itu dari omset Ya Kemudian yang terakhir adalah investor Kalau pengusaha tadi atau pemilik bisnis tadi itu mempekerjakan orang lain Kalau pekerja mandiri tadi itu mempekerjakan dirinya sendiri Iya Yang tadi karyawan atau pekerja tadi Bekerja untuk orang lain Sekarang investor Investor Yang mempekerjakan uangnya Mantap Mantap Ya Bekerjakan uangnya Nanti kita bekerja itu harusnya endingnya Itu jadi investor Iya Endingnya Yes Pak tapi sambil gitu boleh gak? Ya harus Anak-anak sekarang sudah benar-benar pinter loh Pak Harus Investasi itu Betul Sekarang dengan adanya aplikasi orang bisa beli reksadana Lewat Lewat Marketplace Itu bagus sekali Dan kalau misalnya ada orang yang Ya dia tidak mau berinvestasi takut kehilangan uangnya Sadari bahwa kalau anda ya berinvestasi memang ada peluang Ya uang anda itu hilang Tetapi kalau anda gak berinvestasi sudah pasti Sudah pasti nih Kehilangan uang Uangnya akan hilang Iya Bisa Pak Daya beli Satu daya beli kedua Mesti nanti anda akan berhenti bekerja Kalau gak di BAP ya pensiun Iya Kalau sudah berhenti bekerja gak ada penghasilan Iya Habis nanti wang Mulai dari sekarang ya Sejak dini harus berinvestasi Nanti masuknya ke kantong yang kanan bawah Untuk berinvestasi itu dimasukkan ke kantong kanan bawah Oke Jadi seorang investor itu Bagaimana dia bisa mempekerjakan uangnya Penghasilannya itu bisa dari bunga Bisa dari Dividend Bisa dari kupon Bisa dari Intelektual fee itu apa namanya Bisa dari royalti Bisa dari pendapatan sewa Oke Jadi kalau punya sawah di garapan orang itu kan dia punya pendapatan pasif pendapatan sewa Ini yang disebut pasif income bukan? Betul Sebenarnya income nya sih gak pasif ya karena dia mengalir urus yang pasif kerjanya Nggak kita pasif tapi tetep dapat income Bistilahin pasif income Seneng aneh loh Dan ternyata empat pintu tadi itu masing-masing memiliki karakter tersendiri pak Itu karakter tersendiri akan bisa sukses Jadi nanti cara berpikir kemudian citra diri kemudian respon terhadap risiko dan sebagainya Tiga empat itu tadi ternyata berbeda-beda Itu mindset? Yes mindset nya berbeda-beda Jadi kalau misalnya kita ambil satu contoh nih Citra diri Citra diri itu berarti kita melihat diri kita itu siapa? Nah itu citra diri kita melihat diri kita itu siapa? Nah kalau anak-anak kita itu sejak kecil ditanamkan bahwa Kamu adalah anak yang pandai Yes Itu nanti dia karirnya itu akan kekaryawan Oh gitu ya? Hati-hati ya Kamu anak yang pandai Dia akan berkarir jadi karyawan Kenapa? Karena semua pengusaha itu mencari karyawan Terjadi pak Terjadi pak ganda Semua pengusaha itu akan mencari karyawan yang pandai apa yang bodoh? Pandai Maka kalau ada anak-anak yang pandai Mungkin itu akan dibide oleh perusahaan untuk jadi karyawan ya Ada yang salah gak? Enggak Yang salah itu kalau anda jadi karyawan begini Bukan pendapatannya yang salah Yang salah itu kalau anda jadi karyawan untuk mencari penghasilan itu salah Yang salah itu kalau anda menjadi karyawan untuk belajar secara gratis dan dibayari Eh mantap Jadi yang perlu lama-lama ya? Mantap, mantap, mantap Yang penting sudah pak Paham dulu Ada sistem, ada seperti ini Aku sebenarnya ada ganda pemikiran seperti itu Aku belajar gratis dan dibayari Tetapi mindset saya itu lebih besar Karena aku cari gaji Jadi tetap aja dikuasai itu pak Sampai pensiun gitu ya Iya Jadi gini pak Jadi karir Ben gajinya gede banget Kudunya kan kurang-kurang ya Saya punya pengalaman dan pengalaman ini gratis Jangan sampai kesadaran seperti pak Jumala datang itu ketika sudah mau sabut 2 tahun pensiun Kudunya di awal-awal punya kesadaran Oke Jadi menjadi karyawan untuk belajar secara gratis dan dibayari Serta kalau ada salah yang nabung bos Jangan aku keregian karena sih bayari bosnya dong Top 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 ini baru dapet ya Saya macet seperti ini Jadi sorry bro Karena ini sangat-sangat penting buat para pemirsa Kerja itu jangan mencari gaji Kerja itu adalah cari pengalaman Cari pembelajaran Cari networking Dan dibayari Keren dong Keren 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 Iya 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 Kemudian itu citra dirinya seorang karyawan Atau citra diri yang nanti ketika kita miliki terus kita nanti karyanya pasti akan menjadi karyawan Citra diri seorang pekerja mandiri Aku adalah seorang yang ahli Oke Jadi kalau kita menanamkan dari sini kepada anak kita Kalau kamu itu orang yang ahli Orang yang jago Orang yang pakal Itu nanti dia akan jadi profesional Dia akan jadi profesional Yes Dia mau mengikuti orang Dia mau dibawahnya orang Dia pengen jadi bos bagi dirinya sendiri Tapi tidak Dia juga termasuk bisnis owner Betul pas jumlah aja sempat jadi karyawan 4 bulan gak betah Ya bener Aku harus ngerti Jadi itu ahli Lanjut terus Nah kemudian lanjut ke profesional Jadi kalau profesional itu Citra dirinya adalah Aku adalah orang yang ahli Yang terampil yang pakar Pakar Jadi kenapa mayoritas yang pakar itu adalah seorang laki-laki Oh gak tau Karena kalau yang pakar itu adalah seorang perempuan disebut bukan Ah Pakar sono Haripu karsono bukan Ya oke Oke Nah kemudian berikutnya Citra diri seorang pengusaha Jadi kalau dari dini anak kita sudah tanamkan Saya senang mempekerjakan orang Itu bisnis owner? Yes Itu gimana caranya? Kok dari dini kok mempekerjakan orang loh Nah harus jadi bos memang Tapi dari dini gimana? Nanamkan mindset itu Anak diajak jalan-jalan Terus Dilihat orang-orang yang mengemis Orang-orang yang mengamen Orang-orang yang konspek Dikasih begitu ya? Bisa seperti itu Atau Aku ditanya Kamu peduli gak dengan dia? Oh Ya peduli kasihan gak kasihan Kasih uang Apakah itu menyelesaikan? Nah gitu Kamu kasih duit makan Besok kalau kamu gak dikasih duit Gak makan Tapi kan ada orang lain pak yang kasih duit Nah dari kamu aja dulu Iya Urusan orang lain Kira-kira Apa yang Bentuk kepedulian kamu Agar mereka bisa makan tiap hari? Kasih pekerjaan Bisa gak kamu besok gitu seperti itu? Nah penanaman Penanaman Sejak kecil itu sudah punya cita-cita untuk mempekerjakan banyak orang Mungkin juga Mungkin ini mungkin ya Silahkan dikomen aja kalau gak cocok Mungkin juga begini pak ganda Nyuci motor Itu iya bagus dicuci sendiri Tapi sesekali anak dikasih tahu Cucikan nak Untuk berbagi rejeki Itu kan memperjakan orang itu Ya Terus Babat-babat suket nengar pomak Itu undang tukar kayak duit Dan yang disuruh kasih anaknya Biar dia merasakan pengalaman ngasih uang Iya Terus meaningnya juga penting pak ganda Iya Berbagi rejeki nah Gitu loh Berbagi rejeki Iya Tujuh pak Kami juga sering melaksanakan hal seperti itu di rumah Ketika ada misalnya orang jual gorengan Yang dibeli dengan rumah orang Boi-boi apa Itu tak beli Anak saya protes pak Itu banyak di rumah Ya Bukan untuk kita Tapi untuk melarisi dia Iya 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 Dan ini luar biasa ini Menanamkan mindset Untuk mempekerjakan orang Jadi business owner ya pak Makanya setika kreatif Daripada Ya Setika yang sudah banyak dilakukan oleh orang Lebih dari kita Melarisi orang Melarisi bagu lewang Atau kita ngasih tarif lebih Motor kasih 5.000 Luar biasa Ya Ya Saya juga gitu pak Apa Lebih suka ngasih itu Misalnya Beli penjual koran ya Itu lebih Aku lebih suka ngasih penjual koran Betul 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 Terus 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 Untuk bungkus paketnya Nabi Oke Itu citra diri seorang pengusaha Cita diri seorang investor adalah Aku adalah orang yang senang Ya Mempekerjakan uangku Ya Jadi kalau dari gini Itu anak-anak sudah sangoni Nih Wangsaku kamu Ya Silahkan kamu belanjakan Ada sisa enggak? Kalau ada sisa kamu ngapain? Nah Wah ini anggil ya Aku urung kebayang ya Nah Kalau sisa biasanya Orang tua menyarankan untuk ditabung He-e Sehingga tabung Iya Tapi kan itu tidak produktif Tabung itu Ya lumayan Daripada abis Nah tinggal nanti Temen-temenmu sekarang Sedang banyak mainan apa yang viral gitu Lato-lato Oke oke Bisa enggak itu tabunganmu Kamu belikan lato-lato Kalau kamu jual Dijual ya? Yes Itu mulai Mainset ini Kalau ada yang bisa dodolan 10 Kamu bisa menikmati satu lato-lato Iya Oh Jadi dodolan si cio juga Terus Ngambil satu Rugi Dodolan 10 bisa menikmati satu lato-lato Nanti anaknya biasanya protes Jadi anaknya Bapak Edi kok repot ya Pengen lato-lato Harus jualan 10 Iya Namanya juga belajar Ya butuh repot Pak Edi ya Tapi tidak apa-apa Biar anak itu Ya merasakan Ya bahwa mencari uang itu tidak mudah Tetapi setelah uang itu dipekerjakan Nanti mencari uang itu jadi sangat mudah Iya Mencari uang itu tidak mudah Mencari uang itu tidak mudah Mencari uang itu tidak mudah Tetapi setelah uang itu didapatkan dipekerjakan Maka mencari uang itu menjadi sangat mudah Iya Iya Sekarang Iya Jadi kamu titip modal Nanti kamu dapat fee dari modalmu Itu keren sekali Iya Nah itu Hebatnya Orang-orang Cina itu begitu Jadi antar anggota keluarga Membicarakan uang itu bukan hal yang tabu Tabu Waduh Salah Duit ke urusannya uang tua Kau sekolah wak Iya Kau urusannya mikir duit Kau mikir Ben pinter Ben pinter Ben pinter jadi karyawan Hahaha Kalau misalnya ada orang protes ini Kok sekolah tinggi-tinggi Dia tidak kaya gitu Orang sekolah itu biar pintar Kalau pengen kaya ya bisnis dan investasi Iya 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 betul-betul Iya 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 Nek pengen kaya ya bisnis atau investasi Mereka jok pengen kaya Waktu bilang indahling Dan ini korupsi Iya iya Jadi tadi Remisnya itu Bahwa mencari uang itu sulit Iya iya Tapi setelah didapatkan Uang itu dipekerjakan Mencari uang menjadi Yang menjadi sulit itu Karena uang yang kita dapat itu Gak pernah dipekerjakan Kita belajakan terus Iya 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 Harus dipekerjakan Iya iya Jadi mulai sekarang Ya Mindsetnya itu Ketika dapat income Yang harus ini nanti Kita bahas lebih jadinya lagi Berikutnya Pos pengeluaran Pos pengeluaran Yang harus Ya dikeluarkan adalah Pos-pos produk itu Hari ini Ya Mau nabung beratasi Dari 3 juta itu 50 ribu boleh Ya Kemudian 100 ribu boleh 300 ribu boleh Berarti nanti dilihat sisanya Itu ya bener-bener Pendapatan Itu pun belum Pendapatan real Masih ada pendapatan Orang lain yang dikita-kita Kayak PLM PDM dan sebagainya Itu nanti pada waktunya Tapi Terus Itu nanti Ketika sudah terbiasa Pola Ya Menabung di awal Ketika pendapatan kecil Pendapatan besar sudah otomatis Ya iya iya Tapi ketika pendapatan kecil itu Belum Dibiasakan nabung Pendapatan besar pun sulit Iya Raiso nabung Betul Sangat setuju itu Jadi ketika pendapatan kecil Anak sudah terbiasa Harus menyisakan uangnya Betul Nah Nanti kalau punya pendapatan besar Dia sudah terbiasa menyisakan uang Betul Kalau dari kecil Dia sudah tidak pernah menyisakan uang Nanti saya gede duitnya Kayak gatel tangannya Betul Saya kira itu apa ganda ya Luar biasa ya Ini belum selesai Dan akan dibahas berikutnya Bagaimana cara membelah penjakan Supaya kita bisa kaya Berapapun penghasilanmu Anda nggak bisa kaya Kalau habis terus Dan itu akan dibahas pada video berikutnya Yes Mungkin ada satu kalimat saja Jangan panjang-panjang Untuk Menjadi tipsnya Cah Gendul Ya Buat Pemasukan Iya Jadi sebagai penutup itu Saya sampaikan Pesan almarhum ibu saya Ketika saya masih aset Oke Ya Di uang kerju kue Yang penting Duduk Gajini Tapi turai Di 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 Uang kerjaku Yang penting Duduk gajini Tapi turai Di Orang bekerja itu Yang penting bukan besarnya gaji Tapi berapa sisanya yang kamu Yes Simpan Good Demikian ya Jangan lupa di share Supaya lebih bermanfaat untuk orang lain Ya Kita akan bahas kelanjutannya Di video berikutnya Dan lo yang belum subscribe Di subscribe Dan dibunyikan loncengnya Teng Teng Iwak hiu Datengnya kandil See you Dateng kandil Terima kasih